Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aris disini dan ini adalah LAD PA 0808 Mungkin ini adalah Request yang dari kalian nih Para subscriber tercinta Request yang 8 nya coba di review Yang merk LAD gitu Dan ini saya akan review si LAD 0808 Sepikir ini tuh saya juga Lumayan agak menarik ya karena Yang tipe LAD 10 nya juga Kayaknya lumayan wow banget soalnya Fear nya itu seribu lebih dan Sesuai dengan judulnya yang Di video 10 nya kemarin Dia itu sangat viral sekali Karena dia itu harganya murah Zaman sekarang itu kalau barang besar Viral itu karena dia itu harganya Murah dan berkualitas Dan mungkin contohnya Si LAD ini ya LAD ini Itu menurut saya harganya murah Tapi kualitasnya juga worth banget Jadi sangat setimpal dengan apa yang kita Bayar gitu jadi kita bayar segitu Dengan dapat barang segini itu lumayan Sangat mantep banget menurut saya pribadi disini Oke kita langsung review aja ya Kayak gimana sih Seperti sih Speaker 8i nya dari LAD ini Oke yang pertama disini Dipaket penjualan itu kayak biasa aja Kayak yang speaker 10 ini kemarin Dia itu gak ada apa-apa Cuma ada kertas manual aja gitu Bukan buku tapi kertas Cuma satu lembar soalnya Dan ada unit speakernya disini Dan kita coba lihat desain dari speaker ini Dia itu bodinya itu full ya guys Full metal atau besi Atau kaleng Ya kalian tergantung kalian menyebutnya Apalah gitu Tapi menurut saya ini full-full kaleng ya guys Kebiasaan orang itu nyebut Kalau yang kayak tipe kayak gini itu Dia full kaleng sih bodinya ini Dan magretnya itu lumayan agak gede Gak lumayan lagi sih Udah sekelas ya Kelas-kelas harga 400 ribuan gitu Di brand-brand lain Karena menurut saya untuk kelas harganya itu Ini itu lumayan agak gede Mungkin paling gede diantara merk lain ya guys Si magretnya ini Untuk kelas harganya Bukan di atasnya gitu Karena harga yang dibander dari si LAD ini itu Di 230 ribu Kalau kita lihat di online shop gitu Untuk sekelas harga segitu itu Lumayan banget menurut saya pribadi ya guys Dan kertasnya itu lebih kenceng Daripada yang tipe full-innya kemarin Karena si speaker yang 8 ini itu Diameternya lebih kecil Tapi kalau kualitas si ketebalan milimeter Dari si kertasnya ini itu Sama aja gitu Gak beda jauh dari si 10-in kemarin Karena ini itu Menurut saya pribadi nih Karena dia itu Cuma dipangkas dari diameter speaker-nya aja Jadi yang kemarin itu Di 10-innya itu Cuma 10-in Diameternya Dan gak ada yang dirubah dari magnetnya Atau yang lainnya gitu ya Cuma dirubah di innya aja gitu Intinya gak ada yang dipangkas Dari si speaker 10-in kemarin Sama yang ini Dia magnetnya juga kayaknya sama aja Tapi di voice call-nya Dikurangin sedikit lah Karena dia cuma dapat in aja Disini Kalau kalian tahu Ini itu Spoil skill-nya cuma 1,5 in aja Gak sampai 2 in Kalau yang 10-in kemarin itu kan Spoil skill-nya 2 in Kalau ini Spoil skill-nya itu 1,5 in aja ya guys Dan si watch-nya ini juga Dia remesnya itu Gak ada remes sih ya Disini itu Cuma ada max power-nya aja Di 150 watt Gak tahu ya Berapa sih itu 150 watt itu Karena menurut saya pribadi Untuk max power 150 watt itu Menurut saya pribadi Kayanya nih Kecil gitu guys Max power-nya aja Di 150 watt Berarti kan remesnya Di kisaran 75 watt-an ya guys Jadi kayanya nih Kecil gitu ya Watt-nya kecil banget Tapi Ya mungkin karena dia juga Harganya murah ya guys Jadi Kalian yang kalian bayar itu Mungkin ya sepadan gitu Dengan apa yang kalian beli gitu Menurut saya Dan disini Untuk soketnya itu Pakai soketan biasa Yang di solder langsung gitu Gak pakai soket biddingnya Karena juga Dia harganya Murah banget Dan kabel spiralnya juga Gak ada bungkus longsongnya gitu ya Yang warna hitam gak ada Dia kayaknya Telanjang aja gitu Gak ada Intinya gak ada Selongsong buat si Kabel spiralnya ini Dan oke Mungkin kayak gitu aja Di review kali ini Kita langsung coba aja Kayak gimana sih Kualitas suara dari si LAD 0808 ini Kita langsung coba saja Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! si speaker LAD 0808 ini dan menurut saya pribadi untuk suaranya itu kayaknya enggak beda jauh sama si kakaknya yang 10 in kemarin karena si karakternya itu ya menurut saya itu low mid lagi gitu jadi saya itu bingung banget gitu ya Kok bisa gitu 8 itu suaranya low mid gitu padahal yang dibutuhkan itu dari speed 8 ini tuh mid high gitu ya guys supaya kenceng gitu middlenya supaya agak kenceng cuma menurut saya rekomendasi paling amannya aja kalau buat middle pakai yang 8 ini aja karena suaranya lebih ya lebih ngecring lebih apa ya intinya lebih kelontang-kelontang daripada yang 10 in kemarin kalau 10 kemarin itu menurut saya kayaknya nih terlalu ngelomit banget gitu jadi middlenya tidak bisa diangkat full gitu enggak bisa tapi low-nya aja yang banyak itu jadi kalau buat speaker speaker middle buat digantung gitu atau buat FOH depan kayaknya yang 10 in kemarin enggak bisa tapi kalau yang 8 ini dia bisa buat FOH depan cuma dengan dibatasi ya guys karena dia watchnya kecil 150 Watt jadi enggak bisa pakai power-power yang gede gitu bisa pakai power yang gede tapi harus sistemnya seri kepalanya supaya speakernya ini awet kesimpulannya video kali ini mungkin ini tuh cocoknya buat kalian yang lagi cari speaker middle yang low-budget yang versi 8 in kalau yang 10 ini juga ada sih versi LAD ini cuma tergantung selera kalian aja guys pilih yang 8 in apa yang 10 in karena perbandingan harganya itu cuma Rp50.000 antara si 8 in sama 10 innya jadi Rp50.000 itu buat apa sih ya menurut saya mungkin buat si voice coilnya yang nambah setengah in buat diameternya yang nyambah 10 in gitu ya kayaknya nih mungkin nambahnya disitu aja kalau magretnya juga menurut saya sama soalnya disini beratnya juga kayaknya sama disini magretnya ini jadi mungkin ini tuh cocok buat kalian lagi cari speaker middle yang memang murah gitu ya tapi ya speknya klontang kering arah gitu mungkin ini cocok banget tapi buat kalian lagi cari speaker middle yang buat kencang-kencangan gitu buat yang diwah buat dia acara-acara carnaval mungkin acara yang lainnya gitu acara expo itu mungkin enggak cocok karena ini speakernya itu wide-nya kecil banget cuma 150 watt cari aman aja gitu guys mungkin ini kelas-kelas buat hajatan buat organ yang tunggal gitu mungkin buat acara hadroan buat acara yang lainnya gitu mungkin ini cocok banget tapi kalau kalian buat cari yang buat kencangan-kencangan gitu mungkin ini nggak rekomen banget karena dia kuatnya kecil di sini Oke mungkin di video kali itu enggak akan panjang-panjang ya guys mungkin kita lama di ceksonnya aja karena untuk cari tahu gitu kayak gimana sih kualitas dari siang 8 innya ini dan next mungkin yang akan datang konten yang datang coba kalian komen bawah ini apalagi yang kita review itu di speaker yang aneh-aneh gitu yang merk-merk aneh yang mungkin kalian tahu gitu kalian coba rekomendasi komen di bawah ini speaker merk apa yang unik gitu yang merknya unik dan worth it untuk dibeli gitu nanti kalian tinggal komen aja di bawah ini nanti saya usahakan akan saya review oke mungkin di video kali ini kayak gitu aja guys kurang lebihnya saya mohon maaf salam audio wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh